Berikut ini merupakan update terbaru ranking FIFA Tim Nasional Indonesia di bulan Oktober 2024 Peringkat FIFA 2024 terbaru masih dipimpin oleh Argentina, Perancis di peringkat kedua, Spanyol urutan 3, Inggris 4, 5 ada Brazil, 6 Belgia, 7 Portugal, Belanda urutan 8, kemudian Itali peringkat 9, Kolombia di urutan 10, Jerman urutan 11, Kroasia 12, Maroko 13, Uruguay 14, Jepang 15, Amerika Serikat 16, Meksiko 17, Swiss 18, Iran 19, serta Senegal urutan 20. Selanjutnya ada Denmark di 21, Korea Selatan 22, Austria 23, Australia 24, Ukraina 25, Turki 26, Ecuador 27, kemudian ada Sweden 28, Wales 29, Mesir 30, Polandia 31, Hungaria 32, kemudian ada Serbia 33, Rusia 34, 35, ada Nigeria 36, Kanada 37, Panama, Algezair 38, kemudian ada Peru 39, 40, Pantai Gading, Slovakia 41, 42 Yunani 43, Rumania, selanjutnya ada Venezuela, Cekong, Qatar 46, Tunisia 47, Norwegia 48, 49, Cameroon, serta Costa Rica di urutan 50. 51-60 berurutan ditempati oleh Skotlandia, Slovenia, Chile, Mali, Paraguay, Irak, Kongo, Uzbekistan, Arab Saudi, serta Afrika Selatan. Jamaika 61, Burkina Pasuk 62, kemudian Republik Irlandia 63, Jordania 64, Albania 65, Finlandia 66, 67, Georgia 68, Uni Emirat Arab 69, Macedonia Utara 70, Islandia 71-80 berurutan ditempati oleh Irlandia Utara, Tanjung Verde, Ghana, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, kemudian ada Bahrain 76 ya guys, Honduras, Guinea, Bolivia serta Oman di peringkat 80. 82 ada Angola, 83 El Salvador, 84 Bulgaria, 85 Gabon, 86 Haiti, 87 Uganda, 88 Guinea-Katulistiwa, Luxembourg 89, Kurakau 90. Selandia Baru 91, China 92, Suria 93, Zambia 94, 95 ada Benin, kemudian Thailand ada di peringkat 96 dan merupakan negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Belarus 97, 98 Mozambique, Armenia 99, Palestine 100. 101 Kosovo, 102 Trinidad Tobago, 103 Kyrgyzstan, 142 Guatemala, kemudian ada Tajikistan, Kenya, Tajakstan, Komorong, Madagaskar, Sudan, Korea Utara, Tanzania, Namibia, Mauritania, Lebanon, Guinea-Bissau, Zimbabwe serta Azerbaijan. Vietnam saat ini menepati peringkat 119 dunia dan peringkat kedua terbaik di kawasan Asia Tenggara. Republik Kongo 120, selanjutnya 121 Sierra Leone, Libya 122, Togo 123, Estonia 124, India 125, Rwanda, Siprus, Gambia, Afrika Tengah. Posisi tim nasional Indonesia turun satu peringkat keurutan 130 dunia setelah mengalami kekalahan dari China ya guys. Nah, tetangga kita yaitu Malaysia berada di peringkat 133 dunia. Indonesia akan kembali berhadapan dengan Jepang dan tentunya ini merupakan laga penting. Diharapkan Indonesia mampu minimal meraih hasil seri.